Nyai Loro Kidul, Riwayat Palabuhan Ratu Menurut cerita Pantun Bogor, Palabuhan Ratu didirikan oleh Nyai Ratu Pun Purnamasari, atau Nyai Ratu Purnamasari. Putri pertama Prabu Sedah Siliwangi dari istrinya yang ketujuh. Yang saat itu Prabu Sedah Nusia Mulia bertakta di Pakuan, Pajajaran Tengah. Yang dimaksud Pajajaran Tengah itu menurut Pantun Bogor, yaitu wilayah antara Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Palabuhan Ratu. Daerah itu disebut Pajajaran Tengah, karena menurut cerita, Pajajaran terdiri atas lima bagian. Akan tetapi bagian-bagian lainnya biarlah kita tinggalkan yang penting Pajajaran Tengah ini. Sebetulnya tidak ada niat Ratu Purnamasari mendirikan Pelabuhan Ratu, ini terjadi hanya secara kebetulan saja. Ketika Pajajaran atau Bogor diserbu oleh tentara Sarosohan, Banten, yang bergabung Cirebon dan Demang. Pajajaran jatuh pada serangan yang ketiga kalinya. Pada waktu itu Prabu Sedah dengan semua orang dari Pajajaran Tengah mundur ke selatan, Maksudnya hendak menyeberang ke Nusa Larang yang sekarang disebut Pulau Krismas. Akan tetapi mereka terpencar, ada yang ikut dengan Prabu Sedah dan ada pula yang ikut dengan rombongan Nyai Ratu Purnamasari. Dan pada saat itu Prabu Sedah hanya sampai ke Luang Denuh, Tegal Bulat, sekarang daerah Jampang. Karena terhalang badai besar. Di antaranya pada waktu itu sampai ke daerah Palabuhan Ratu Sekarang, yaitu Nyai Ratu Purnamasari, suaminya Raden Kumbang Bagus Setra. Yang belum lama mereka menikah dan disertai oleh seorang puragabaya atau pengawal yang bernama Rakean Kalang Sunda. Pengawal tersebut sangat sakti, menurut cerita dia murid satu-satunya Sabda Palon. Sebelumnya Ratu Purnamasari pernah dipinang oleh salah satu mantri majeti Pajajaran yang bernama Jaya Antea, namun oleh Ratu Purnamasari ditolak, akhirnya Jaya Antea meninggalkan Pajajaran. Rombongan Ratu Purnamasari dalam perjalanan ke pengungsian berpapasan dengan Jaya Antea. Akhirnya timbulah perkelahian antara Kumbang Bagus Setra dengan Jaya Antea. Dalam perkelahian ini Kumbang Bagus Setra terperosok ke jurang dan meninggal dunia di darah Bantar Gadung. Jaya Antea terus mengejar rombongan Ratu Purnamasari. Yang saat itu Putri Purnamasari dalam keadaan hamil dari Raden Kumbang Bagus Setra, pengejaran sampai daerah Bangbagan. Tanpa disangka dalam keadaan kesulitan, Nyai Putri yang sedang dikejar-kejar Jaya Antea. Tiba pula di sana yaitu Rakean Kalang Sunda yang telah mendapat perintah dari Prabu Sedah. Bahwa Nyai Putri harus diselamatkan. Dengan pendek kata rambut selembar darah satu tetes sangat menitipkan kepada Rakean Kalang Sunda. Terjadilah pertengkaran Jaya Antea dengan Rakean Kalang Sunda. Yang berakhir terjadi perkelahian. Jaya Antea harus mengakui kesaktian Rakean Kalang Sunda, akhirnya dia dilemparkan ke laut. Dan menurut cerita Jaya Antea Ngahyang di Goa Lalai atau Rawa Kalong. Menjadi bajul bodas, buaya putih, dan tempat perkelahian antara Jaya Antea dengan Rakean Kalang Sunda, dinamai sekarang Gunung Jayanti adanya di daerah Bagbagan. Akhirnya Nyai Ratu Purnama Sari menyeberang ke sebelah selatan Cimandiri disertai Rakean Kalang Sunda. Di sanalah ia membuat sebuah kampung yang disebut Babakan Cidadap. Babakan Cidadap ini bukanlah yang sekarang kampung Cidadap Loji, daerah Bagbagan Pelabuhan Ratu, atau Bojongkopo. Melainkan Cidadap di antara Cimandiri dengan bekas sungai Cinyocok atau sekarang kira-kira kampung Mariup sampai ke Babakan Lebu Pelabuhan Ratu. Sekarang sungai Cidadap sudah menjadi daratan. Penuh dengan rumah-rumah dan hulu sungai Cidadap tidak jauh, kira-kira sumber loa sekarang. Babakan sumber loa yang didirikan oleh Nyai Ratu Putri Purnama Sari bersama Rakean Kalang Sunda kemudian menjadi kampung besar, banyak orang-orang berdatangan dari mana-mana. Dan akhirnya atas kesepakatan penduduk, Pelabuhan Nyai Ratu yang artinya tempat berlabuhnya ratu. Nyai Ratu Purnama Sari diangkat menjadi kepala kampung ataupun bahasa Sunda dengan gelar Nyai Puhun Purnama Sari, arti pun di sini sama saja seperti di Badui. Ikanekes yang artinya kepala suku dan kampung ini bertambah besar. Orang-orang berdatangan dari mana-mana, maka disebut Pelabuhan Nyai Ratu dan sekarang Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Nyai Ratu bertambah ramai, akhirnya menjadi sebuah bandar yang besar dan sering dikunjungi perahu layar asing khususnya Cina. Seperti telah dikatakan di atas Nyai Puhun Purnama Sari sedang mengandung dan setelah kampung itu selesai maka lahirlah seorang putri yang diberi nama Nyai Putri Mayang Sari Pamulangan. Dan menurut cerita setelah ibu dan anak itu bertapa di gunung Winarum dan sampai ngahyang dari tempat tapanya yang sekarang sering diziarahi yaitu Karanghawu. Mereka diberi kuasa sama yang maha kuasa, ibunya Nyai Ratu Purnama Sari menjadi Ratu Laut Kidung dengan sebutan Ratu Laut Selatan atau Ibu Ratu. Setelah itu anaknya Mayang Sari diangkat menjadi Ratu Basisir Kidul atau Pantai Selatan dengan gelar Ratu Mayang Sagara. Selanjutnya ibu dan anak ini diangkat alam menjadi dua ratu atau Ratu Loro. Dengan sebutan umum Nyai Loro Kidul, lain lagi dengan Roro yang mempunyai kekuasaan dari Timur, Pantai Selatan sampai Barat Pantai Selatan. Itulah kekuasaan Ratu Mayang Sagara sebagai Ratu Pantai Selatan. Lalu apa sebabnya Palabuhan Ratu sekarang bukan di Cidadap, Muaraci Mandiri? Sebab setelah kampung itu ramai, puncuk kepemimpinan diserahkan kepada ketua yang dipercayainya. Dan beliau pergi bersama anaknya Mayang Sari ke sebuah tempat yang bernama Kiara Papak, sekarang Karang Papak, 1 km dari Karanghau. Jaraknya tidak jauh beda antara Parang Kusumo Parang Tritis. Setelah pindah ke Kiara Papak, Nyai Ratu Purnama Sari bersama anaknya sering bertapa di Gunung Winaro. Sebelum gunung tersebut dibagi dua sama jalan, setelah ditinggal pun Purnama Sari, kampung yang ditinggalkan menjadi sepi, maka oleh kokolot kampung dipindahkan ke dekat Palilangan Ikan dan sekarang menjadi kota Kabupaten Sukabumi. Sampai sekarang, Palabuhan Ratu tetap menjadi pelabuhan ratu yang asal sebutan itu dari penduduk kampung Cidadap yang datang dari mana-mana yaitu tempat berlabuhnya Nyai Ratu Purnama Sari. Terima kasih telah menonton!